Informasi lainnya pemirsa, Ketua BMUI Melki Sedekhuang mengaku mendapat intimidasi yang diterimanya secara langsung maupun melalui orang tuanya dan juga guru sekolahnya di Pontianak dari Aparat Keamanan. Melki mengaku ancaman telah diterimanya sejak menjadi Ketua BMUI pada 2023. Ancaman kian meningkat menjelang dan juga setelah aksi demonstrasi menolak putusan MK terkait putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada 16 Oktober lalu. Kalau ngomongin ancaman, sebenarnya sejak awal menjadi Ketua BMUI di Januari 2023 kemarin, saya dan teman-teman BMUI sepertinya sudah beberapa kali merasakan dan mendapati banyak hal yang dapat kita kategorikan sebagai ancaman. Ancaman dan serangannya sangat bervariasi gitu. Mulai dari serangan digital yang seringkali kami alami, entah itu kemudian komentar negatif ataupun komentar buzzer yang memenuhi akun pribadi saya ataupun akun publikasi resmi BMUI Sampai kemudian akun Twitter resmi BMUI yang sampai hari ini masih diretas dan kami tidak mengetahui pasti untuk apa itu diretas, atas dasar kepentingan apa dan siapa yang meretas. Waktu kedatangan aparat kepolisian dan aparat TNI tersebut ke sekolah dan rumah saya adalah waktu-waktu ketika kami, gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat sipil banyak bersuara soal putusan MK dan menunggu putusan MK-MK. Walaupun saya belum tahu apakah kedatangan aparat keamanan tersebut berkaitan dengan gerakan kami yang menolak putusan MK kemarin. Banyak yang bertanya apakah saya jadi takut ataupun gentar ataupun mundur. Jawabannya adalah saya tidak takut dan gentar sedikitpun.